Bahasa Sasak merupakan bahasa ibu yang dituturkan oleh suku Sasak yang menjadi etnis mayoritas di Pulau Lombok, Indonesia. Bahasa ini berkerabat dekat dengan bahasa Bali dan bahasa Sumbawa yang dituturkan di pulau-pulau sekitar Lombok. Ketiganya merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Sasak tidak memiliki status resmi, di Indonesia bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh penutur bahasa Sasak dalam konteks formal dan tertulis. Beberapa dialek bahasa Sasak memiliki tingkat kesalingpahaman yang rendah. Bahasa Sasak memiliki sistem tingkatan bahasa, mirip dengan bahasa Jawa dan Bali. Setiap tingkatannya memiliki bahasa Sasak dituturkan oleh sebagian besar masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, yang terletak di antara Pulau Bali di sebelah barat dan Pulau Sumbawa di sebelah timur. Penutur bahasa Sasak mencapai 2,7 juta jiwa pada tahun 2010, atau sekitar 85 persen dari penduduk Pulau Lombok. Bahasa Sasak digunakan dalam komunikasi dalam keluarga dan perdesaan, tetapi bahasa ini tidak memiliki status resmi. Bahasa nasional, bahasa Indonesia, digunakan sebagai bahasa pendidikan, pemerintahan, literatur, dan komunikasi antar etnis. Suku Sasak bukan satu-satunya etnis yang menempati Pulau Lombok, sekitar 300 ribu orang Bali tinggal di tepi barat pulau dan di dekat Mataram, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Di daerah perkotaan yang komposisi etnisnya lebih beragam, ada kecenderungan peralihan bahasa menuju bahasa Indonesia, umumnya dalam bentuk alih dan campur kode dan tidak sepenuhnya meninggalkan bahasa Sasak. Kosa kata berbeda, penggunaannya ditentukan oleh status sosial relatif penutur terhadap lawan bicaranya. Meski kini jarang ditemui dalam ragam tulisan, teks-teks tradisional bahasa Sasak yang ditulis dengan medium lontar terkadang dibacakan pada acara-acara adat tertentu. Sistem aksara bahasa Sasak hampir mirip dengan aksara Bali. Ahli bahasa Austronesia, K. Alexander Adelar, mengklasifikasikan bahasa Sasak sebagai bagian dari subkelompok Melayu-Sumbawa dari rumpun bahasa Melayu-Polinesia pada sebuah makalah yang terbit tahun 2005. Kerabat terdekat bahasa Sasak adalah bahasa Sumbawa, kemudian bahasa Bali, ketiganya membentuk rumpun bahasa Bali-Sasak-Sumbawa, BSS. Rumpun bahasa BSS, bersama rumpun Melayik termasuk bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan bahasa Minangkabau, serta rumpun camik termasuk bahasa Aceh, membentuk satu cabang tersendiri dari subkelompok Melayu-Sumbawa. Dua cabang utama lainnya adalah bahasa Sunda dan Madura. Klasifikasi ini menempatkan bahasa Jawa di luar subkelompok Melayu-Sumbawa, membentuk cabangnya sendiri di dalam rumpun bahasa Melayu-Polinesia. Akan tetapi, hipotesis Melayu-Sumbawa ditolak oleh Blus 2010 dan Smith 2017, yang memasukkan rumpun BSS ke dalam subkelompok Indonesia Barat, bersama bahasa Jawa, Madura, Sunda, Lampung, bahasa-bahasa Barito dan bahasa-bahasa Borneo Utara Raya. Bahasa Kawi, yang merupakan ragam literer dari bahasa Jawa kuna, telah mempengaruhi bahasa Sasak secara signifikan. Bahasa Kawi digunakan di dalam seni pewayangan Sasak, Syair-Syair, dan dalam beberapa naskah lontar, terkadang bercampur dengan bahasa Sasak. Bahasa Kawi juga digunakan sebagai ragam kesopanan paling tinggi, satu tingkat di atas bahasa Sasak, alus, terutama oleh kalangan kelas atas yang disebut Menak. Bahasa Sasak memiliki urutan kata yang fleksibel, seperti umumnya bahasa-bahasa Austronesia Barat AB, di Indonesia. Persebaran frekuensi urutan-urutan kata dipengaruhi oleh bentuk verba yang digunakan dalam sebuah klausa, mis, tergantung apakah verba tersebut berimbuhan, awalan sengau, atau tidak, lihat verba. Klausa yang melibatkan verba dengan awalan sengau akan memiliki urutan subjek-predikat objek, SPO, serupa dengan kelas pelaku sasaran di bahasa-bahasa AB Indonesia lainnya. Sebaliknya, klausa dengan verba tanpa awalan tidak memiliki urutan kata yang dominan, 3 dari 6 urutan kata yang mungkin, subjek-predikat objek, predikat-subjek-objek, dan objek-predikat-subjek dapat ditemui dengan frekuensi yang relatif sama. Verba bahasa Sasak, seperti bahasa-bahasa lain di Indonesia bagian Barat, tidak berubah bentuk tergantung kala, modus atau aspek. Imbuhan bahasa Sasak hanya digunakan untuk derivasi morfologis. Verba dapat memiliki dua bentuk, dasar tah berawalan, dan berawalan. Bentuk dasar digunakan dalam daftar kosa kata dan kamus-kamus, sementara bentuk berawalan memiliki awalan berupa bunyi sengau. Dasar awalan sengau ini adalah bunyi N, yang juga dapat direalisasikan menjadi N, M, dan sebagainya, serta dapat menghapus konsonan pertama dari kosa kata dasar. Sebagai contoh, bentuk dasar dari, membeli, adalah beli dan jika ditambahi awalan menjadi membeli. Awalan sengau ini juga dapat mengubah nomina menjadi verba yang sesuai, contohnya, dari kupi-kopi, menjadi ngupi, meminum kopi, atau, ngopi. Peran awalan dan tambahan bunyi sengau ini berbeda-beda tergantung dialek, misalnya, dialek-dialek timur bahasa Sasak memiliki tiga jenis penggunaan awalan seperti ini, yang pertama menandai verba transitif, yang kedua digunakan untuk menghasilkan fokus predikat, dan yang ketiga untuk aksi duratif dengan penderita non-spesifik. Kalimat dengan modus imperatif dan hortatif menggunakan bentuk dasar. Bahasa Sasak memiliki beragam klitika, yaitu satuan gramatikal yang dianggap sebagai bagian dari sebuah kata, seperti imbuhan, namun secara sintaksis merupakan kata tersendiri, seperti klitik, il dalam bahasa Inggris. Klitik sederhana digunakan sebagai penjelas penunjuk yang dilekatkan pada nomina atau frasa nomina sebelumnya, contohnya, klitik ni ini, dalam dengan ni orang ini. Klitik khusus, bila dilekatkan pada nomina, menunjukkan kepunyaan, inali enable, dan bila dilekatkan pada yang lain merepresentasikan hubungan antara agen dan pasien. Sebagai contoh, klitikku ada pula yang menyebut ko atau ka, tergantung dialeknya, yang menunjukkan kepemilikan orang pertama aku, bila dilekatkan dengan nomina ime tangan akan menjadi imengku tanganku. Bahasa Sasak memiliki keragaman dialek, baik secara fonologi, kosa kata maupun tata bahasa. Umumnya, penutur jati bahasa Sasak mengidentifikasi setidaknya lima dialek, dinamai berdasarkan kata yang digunakan untuk merujuk pada, begitu, dan, begini, Kutokute, Sasak Utara, Ngetonggete, Sasak Timur Laut, Menomene, Sasak Tengah, Nenongene, Sasak Timur Tengah, Sasak Barat Tengah, dan Meriak Meriku, Sasak Selatan Tengah. Namun, menurut ahli bahasa Peter K. Austin, klasifikasi tradisional ini tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman geografis yang ekstensif di dalam bahasa Sasak. Selain itu, beberapa dialek memiliki tingkat kesalingpahaman yang rendah. Bahasa Sasak memiliki tingkatan-tingkatan dengan perbedaan kosa kata, yang penggunaannya terikat pada status sosial relatif penutur terhadap lawan bicara. Ini sistem yang serupa dengan yang ada di bahasa tetangganya yaitu bahasa Jawa dan Bali, maupun bahasa Korea. Ada tiga tingkatan dalam bahasa Sasak untuk menandakan status pembicara rendah, pertengahan, dan tinggi, ditambah satu dimensi merendah hormat yang mendandai hubungan antara pembicara dengan orang lain, yang bukan lawan bicara. Contohnya, kata ganti orang kedua dapat disebut sebagai kamu tingkat rendah, side pertengahan, pelinggi, tinggi, atau dekaji, menghormati. Makan, dapat diterjemahkan sebagai mangan, rendah, bekelor, pertengahan, madaran, tinggi, atau majangan, menghormati. Semua tingkatan, kecuali ragam paling rendah, disebut sebagai bahasa alus, halus, atau, sopan, dalam bahasa Sasak. Ragam-ragam alus dipakai dalam konteks resmi dan kepada orang dengan status sosial yang lebih tinggi, terutama terhadap para menak kasta tinggi tradisional, yang mencakup sekitar 8% populasi suku Sasak. Sistem ini juga dapat ditemukan pada dialek-dialek bahasa Sasak secara umum. Meski untuk kosa kata di tingkatan paling rendah ada banyak variasi dialektal, bentuk kosa kata alus selalu konsisten di seluruh dialek. Menurut spesialis bahasa-bahasa Indonesia Bernotover, sistem ini diadopsi dari bahasa Bali atau Jawa, orang Sasak memiliki tradisi menulis dengan perantara daun lontar yang dikeringkan, tradisi baca tulis mungkin dikenalkan pada abad ke-14 oleh Kemaharajaan Hindu Buddha Majapahit, yang pengaruhnya mencapai Pulau Lombok. Naskah-naskah lontar tertua yang bertahan berasal dari abad ke-19, banyak di antaranya yang dikumpulkan oleh pemerintah Belanda dan disimpan di perpustakaan-perpustakaan Leiden atau Bali. Selain itu, Museum Matam di Lombok juga mengoleksi beberapa naskah, dan banyak juga individu atau keluarga yang menyimpannya sebagai pusaka untuk diwariskan lintas generasi. Naskah-naskah lontar ini masih dibacakan dalam pementasan yang disebut pepausan. Pembacaan naskah ini dilakukan dalam beberapa acara penting, termasuk pemakaman, pernikahan, dan hitanan. Masyarakat sasak di perdesaan membaca naskah lontar sebagai bagian dari ritual untuk memastikan kesuburan hewan ternak mereka, Peter K. Austin, dalam penggambarannya mengenai sebuah pepausan dalam acara hitanan pada tahun 2002, menyebutkan bahwa pementasan tersebut menggunakan salinan kertas dari naskah asli ali-ali daun lontar. Lontar Lombok ditulis dalam bahasa sasak, bahasa kawi, bahasa sastra berdasarkan bahasa Jawa kuna, atau kombinasi keduanya. Naskah-naskah ini menggunakan aksara hanacaraka, sebuah sistem penulisan yang hampir serupa dengan aksara Bali. Huruf dasarnya terdiri dari sebuah konsonan ditambah bunyi vokal A, lima huruf pertamanya disebut H, Na, K, Ra dan K, maka aksara ini dinamai demikian. Suku kata dengan bunyi vokal selain A dituliskan dengan menambahkan diakritik di atas, di bawah, atau di samping huruf dasar, konsonan akhir dan gabungan konsonan juga bisa dituliskan dengan aksara ini. Terima kasih telah menonton!